Makanya dengan mengerjakan airdrop layer 3, itu sama halnya kalian mengerjakan ratusan bahkan mungkin ribuan airdrop lainnya, sehingga kalian berpotensi untuk eligible di situ. Oke, Bismillahirrahmanirrahim, di video kali ini kita akan membahas lagi tentang event airdrop ya, lebih tepatnya airdrop dari layer 3, sebuah platform yang bisa membantu kita untuk bisa berinteraksi dengan ratusan bahkan mungkin ribuan depths. Nah, sebelumnya layer 3 ini telah berhasil mendapatkan pendanaan sebesar 2,5 juta dolar. Yes, pendanaan layer 3 ini bisa dibilang gak terlalu besar ya, cuma 2,5 juta dolar. Tapi kenapa kok disini saya luangkan waktu untuk sharing ke kalian tentang layer 3 ini? Nah, ini ya saya bocorkan, karena layer 3 ini bisa membantu kalian untuk eligible di banyak projek kripto. Tadi sudah sempat saya singgung ya, bahwa layer 3 ini bisa membantu kalian untuk berinteraksi di ratusan bahkan ribuan depths, dan kunci eligible dari suatu airdrop adalah interaksi. Makanya dengan mengerjakan airdrop layer 3, itu sama halnya kalian mengerjakan ratusan bahkan mungkin ribuan airdrop lainnya, sehingga kalian berpotensi untuk eligible di situ. Ngerti ya disini? Kemudian pada tanggal 11 Juni kemarin, layer 3 itu telah secara ofisial memperkenalkan produk baru mereka yang disebut sebagai loot box. Jadi kalian cukup login ke dalam platform layer 3, maka kalian bisa claim reward harian di loot box ini secara gratis. Ada hadiah XP, Cube, Booster, dan lain-lain. Baik kalian belum tahu, XP dan Cube itu penting banget di dalam ekosistemnya layer 3. Dan disini kalian bisa mendapatkannya secara gratis. Enak ya? Dan menurut saya, ini merupakan good moment untuk kalian masuk ke layer 3, karena jumlah loot box ini terbatas. So, biar nggak terlalu lama, kita langsung aja praktek ya, gimana cara untuk mengerjakan airdrop layer 3 ini, dan bagaimana cara untuk claim loot box secara gratis. Pertama, kalian bisa masuk lewat link bit.ly slash join layer 3, nanti linknya saya taruh di deskripsi ya. Lalu kalian disini tinggal hubungkan wallet, ini saya koneksikan dulu ya. Kebetulan disini saya pakai wallet Metamask, jadi kalian terserah mau gunain wallet apapun bisa. Nah, kita connect wallet, kemudian sign. Selanjutnya kita disini tinggal create a new account. Dan akun kita disini sudah jadi. Nah, kalian pertama bisa fokus di tulisan ini ya, daily loot. Dimana ini bisa kalian claim gratis setiap harinya. Makanya kalian setelah join di layer 3, kalian wajib login ke dalam layer 3 setiap hari. Tujuannya apa? Untuk nge-claim loot box ini. Ini saya claim dulu ya, kita klik. Disini kita disuruh untuk switch to BNB chain. Kita lakukan switch. Nah, kita klik lagi ya, klik. Disini ada banyak banget hadiah yang ada di dalam loot box ini. Ya, bismillah aja, semoga kita dapetin yang terbaik ya. Kita klik continue. Kemudian disini kita kena gas fee sekitar 0,1 dolar ya. Untuk melakukan claim daily loot ini, atau loot box-nya. Kita konfirmasi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita dapet yang bagus ya. Wah, dapet 50 XP guys. Ya, lumayan lah. Kita dapet 50 XP. Kita continue. Dan ini bisa kita claim besok. Jadi, saran saya jangan lupa untuk login ke dalam layer 3 setiap harinya. Sampai jatah dari loot box ini habis ya. Disini kita bisa melihat, loot box-nya tinggal 36.736 loot box. Makanya kalian jangan lupa untuk claim setiap hari. Oke. Selanjutnya, di dalam layer 3, tugas kalian itu sebenarnya simple. Yaitu mengerjakan quest sebanyak-banyaknya. Ini ya, kalian bisa melihat, di layer 3 ini banyak banget quest atau task yang bisa kalian kerjakan. Dan setiap quest ada reward-nya. Entah itu dalam bentuk XP, ataupun XP plus cube. Cube itu artinya kota NFT maksudnya. Kayak gini ya. Disini kalian bisa melihat ada kayak kotak-kotak kuning. Ini merupakan cube. Cube itu NFT. Jadi, setiap ada quest, kok ada tandanya kotak kayak gini. Berarti ini ada hadiah NFT-nya. Nah, ini ya. Rata-rata disini kalian bisa melihat ada hadiah cube-nya. Kalau nggak ada lambang cube, berarti quest tersebut itu hadiahnya XP. Dan sekali lagi, tugas kalian disini adalah mengerjakan sebanyak mungkin quest untuk mendapatkan XP dan juga cube. Karena XP dan cube itu penting banget di dalam ekosistem layer 3 ini. Nah, sebagai contoh disini ya. Jadi, di dalam layer 3 ini kan quest-nya banyak banget nih. Nah, setiap quest itu punya task-nya masing-masing. Ada task-nya yang itu gampang banget. Ada yang task-nya lumayan ribet. Jadi, kalian kalau ngerasa task ini kok susah. Ya, kalian lempat aja ke task-task yang lainnya. Contoh disini saya mengerjain task. Nah, ini sebelum kita lanjut disini ada event ya. Daily offer atau offer harian. Kalian deposit ETH menggunakan compound. Ini kalian bisa dapetin free 5 token degen. Kemudian disini kalian juga bisa claim your free guess. Kalian dapetin 0,01 metric secara gratis. Ini kita coba claim ya. Oke, kita switch. Jadi, ada banyak sekali event di dalam layer 3 ini yang bisa kalian manfaatkan ya. Di samping ngerjain quest. Ini kita switch terlebih dahulu. Kita klik claim. Kemudian disini kita kena guess fee 0,002 metric ya. Jadi, kita masih untung lah. Kita nge-claim 0,01 metric. Kita kena guess fee 0,002. Kita konfirmasi. Oke, ini telah kita claim ya. 0,01 metric lumayan lah. Untuk guess fee transaksi di quest-quest yang ada di dalam layer 3. Contoh disini saya mau ngerjain yang ada di ecosystem base. Jadi, ini terserah kalian ya. Kalian mau export satu per satu ya silahkan. Yang lagi ramai saat ini itu yang ini. Yang The Infinity Cube. Nah, ini ya. Kita coba klik show all. Karena ini yang lagi ramai saat ini. Nah, di dalam campaign The Infinity Cube ini. Ini sebagai contoh ya. Jadi, ada banyak sekali quest yang bisa kalian kerjain. Itu terserah kalian mau ngerjain yang mana. Cuma, karena sekarang ini lagi ramai yang campaign Infinity Cube. Ini saya tunjukkan ke kalian. Nah, disini kan ada banyak banget nih quest yang bisa kalian kerjain. Ini terserah kalian mau ngerjain yang mana. Contoh disini saya mau Infinity Cube untuk yang pancake swap. Contoh ya. Ini kita klik aja. Nah, tadi sudah saya sebutkan ya bahwa setiap quest itu punya tasknya masing-masing. Nah, di dalam task Infinity Cube pancake swap ini kita disuruh untuk bridge ke chain yang disupport. Kemudian swap pancake swap. Kemudian claim reward. Nanti kita dapetin 100 XP dan juga 1 cube. Dan untuk quest ini sudah diikuti oleh 71 ribu partisipan. Jadi, sudah banyak banget yang ikutan ya. Oke. Kita disuruh untuk melakukan bridge ke jaringan BNB chain. Ini ya. Jadi, ini kita continue. Artinya kita mau ngerjain tasknya. Task yang pertama kita telah lakukan. Lalu kita open pancake swap. Dan ingat disini ada tasknya. Tasknya apa nih? Swap via pancake swap. Entah itu jaringan Arbitrum, BNB chain, Linea, dan lain-lain. Jadi, untuk yang task yang pertama ini sudah pernah saya kerjakan ya. Jadi, bridge di chain yang telah disupport. Ini tugasnya kita disuruh bridge melalui fitur bridge yang ada di layer 3. Ini ya, di menu bridge ini. Kita langsung ke yang kedua. Karena yang pertama sudah saya kerjakan. Udah lama banget. Kemudian yang kedua, task kedua. Swap di pancake swap. Ini terserah ya. Jaringan apapun. Pokoknya gunain pancake swap. Ini semisal. Ini koneksikan dulu wallet. Dan koneksikan wallet yang sama dengan yang kalian koneksikan di layer 3. Jadi, jangan beda bro. Kita login dulu sini. Kemudian contohnya disini saya mau swap apa ya. Bentar. Ini akun saya yang ini punya saldo apa sih. Kita coba arbitrum aja lah. Tapi ini sekali lagi tergantung task yang tersedia ya. Kita switch network. Nah, ini arbitrum. Saya punya saldo 0,0018. Ini kita coba tukarkan menjadi USDC misalnya. Kita 0,00. Kita max. Oke, kita coba tukarkan 0,0008 menjadi USDC. Kita swap. Kita konfirmasi. Kemudian kita lakukan konfirmasi. Nah, ini kena fee 0,01 dollar ya. Kita konfirmasi. Oke, transaksi telah sukses. Kalau sudah sukses, kita balik lagi ke halaman layer 3. Ini kita verify. Oke, task kedua sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya kita disini tinggal melakukan claim reward. Nah, biasanya yang ada reward dalam bentuk cube NFT. Ini kita claimnya kena fee transaksi. Karena kita disini kan minting NFT ya. Nah, disini kita rewardnya ada NFT. Makanya disini kita kena fee. Dan kita harus perhatikan network apa yang digunakan disitu. Contoh disini ada arahan untuk menggunakan network Z-casing era. Berarti kita harus menyediakan gas fee di jaringan Z-casing era. Ini kebetulan yang wallet saya ini tidak ada saldo ETH-nya ya. Saya coba isi saldo sebentar. Oke, ini barusan sudah saya isi saldo ya. Ini kita coba reload lagi. Biar kita bisa melakukan minting NFT cube. Atau NFT kota. Oke, kita tinggal claim disini. Mint cube to claim. Kita disini kena gas fee sekitar 0,3 dolar. Kita konfirmasi. Dan disini kita telah berhasil mendapatkan satu cube. Kemudian kita coba kerjain yang lain. Misal kita mengerjakan yang itu cuma dapat XP. Contoh ya. Kita coba cari quest yang tidak perlu cube. Tapi kita dapatkan XP saja. Supaya kita tidak kena biaya minting. Oke, disini ada ini ya. Quest swap now live on layer 3. Nah, disini tidak ada kayak gambar NFT cube. Jadi, ini kita tidak dapatkan NFT cube. Melainkan hanya XP. Kita coba klik disini. Oke, disini kita nanti dapatkan 10 XP. Tasnya ada 2. Layer 3 swap. Swap on layer 3. Oke, kita continue. Ini kayak penjelasan singkatnya gitu ya. Kita klik continue. Disini kita disuruh untuk melakukan swap menggunakan layer 3. Kita open thread. Contoh disini saya ingin menggunakan jaringan apa ya. Base contoh. Disini ada saldo 0,01. Kita swap menjadi USDC. Misal. Kita swap 0,002. Ini contoh aja ya. Kita swap 7 dolar. Kebanyakan sih. Satu aja. Kita klik review router. Kita switch to base. Karena networknya barusan saya ubah. Z casing tadi ya. Ini kita pindahin dulu ke jaringan base. Kita switch. Kemudian konfirmasi thread. Lalu kita konfirmasi transaksinya. Oke, ini sudah sukses ya. Swap melalui platform layer 3. Kita kembali lagi ke quest. Disini selanjutnya kita tinggal klik continue. Quest sudah selesai. Quest complete. Kita telah mendapatkan 10 XP. Jadi seperti itu ya. Bagaimana cara untuk mengerjakan quest yang ada di dalam layer 3. Ada yang itu perlu minting NFT cube. Ada yang tidak perlu. Jadi kita dapatkan XP doang. Nah, untuk quest-quest yang ada di dalam layer 3 ini banyak banget. Jadi kalian pahami betul masing-masing quest itu disuruh apa. Ada yang disuruh swap, bridge, ada yang sekedar disuruh untuk jawab pertanyaan, dan lain-lain. Jadi terserah kalian mau mengerjakan quest yang mana. Cuma untuk sekarang, sekali lagi yang paling hype, itu adalah quest yang tadi, yang infinity cubes. Ini ya, the infinity cubes campaign. Ini kita klik show all. Ini kalau kalian kerjain semua, nanti kalian tuh bisa dapetin total 21 cube. Sekali lagi, saya ulangi. Ingat baik-baik, di layer 3, yang paling penting itu kalian dapetin banyak XP dan juga banyak cube. Makin banyak, makin bagus. Kenapa? Karena itu probabilitasnya, kemungkinan besar akan berpengaruh pada airdrop layer 3 yang nantinya bisa kalian dapetin. Kemudian yang kedua, semakin banyak kalian memiliki XP dan juga cube, itu artinya kalian itu telah melakukan interaksi di banyak sekali depth. Semakin banyak kalian melakukan interaksi di banyak depth itu, maka besar kemungkinan kalian itu akan mendapatkan alokasi airdrop dari depth-depth tersebut. Paham ya di sini? Kemudian, satu informasi lagi untuk melihat reward apa yang telah kalian dapetin, cek di bagian menu reward. Di sini, kita barusan praktek, udah dapetin XP 160 XP. Cubes-nya kita tadi dapetin 1 cube. Lalu, quest yang telah kita kerjakan, barusan itu ada 2 quest. Kemudian, di menu yang Trophy Road, ini kalian itu bisa melihat milestone-milestone yang telah kalian lalui. Jadi, nanti kalian itu bisa activate beberapa reward yang sebelumnya telah kita dapetin. Contoh, di sini ada 2x XP boost. Ini cuma, ini belum kebuka ya. Kalau ini sudah kebuka, ada tulisan tombol activate. Ini kalau kita activate, maka selama 24 jam, XP kita itu akan dikali 2. Nah, itu kalian manfaatin untuk berburu quest-quest yang menawarkan XP yang gede. Oke, kemudian ini kalau sudah selesai, nanti ada reward apalagi, semisal double cube atau apa. Jadi, masing-masing reward itu bisa kalian aktifasi. Oke, nah mungkin kalian tanya, Bang, saya nggak punya saldo untuk ngerjain yang quest-quest di dalam layer 3. Nah, kalau kalian nggak punya saldo sama sekali, kalian bisa pertimbangkan untuk yang penting login ke dalam layer 3 setiap hari untuk melakukan claim dari lootbox. Oke, ya meskipun di lootbox ini juga ya ada feed transaksinya sih ya. Dan transaksi itu menggunakan coin BNB di jaringan BSC. Tapi ya kecil sih. Oke, semoga bermanfaat. Kalau kalian bingung langsung aja tulis di kolom komentar. See you! Sub indo by broth3rmax